Intro Setiap negara tentu memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai destinasi wisata, India juga menyimpan keunikan tersendiri. Meskipun jarang diketahui oleh banyak orang, keunikan India inilah yang membuatnya berbeda. Tapi tak jarang keunikan ini bisa membuat kalian geleng-geleng kepala. Di balik keunikan yang ada, tanah Hindustan yang mempesona, tetap memiliki berbagai destinasi liburan yang sayang untuk dilewatkan. Dikenal dengan industri hiburan Bollywood, India mampu mencuri perhatian masyarakat dunia. Selain sukses mengembangkan bisnis hiburan, negara ini juga menjadi destinasi wisata masyarakat dunia. India, memiliki bentang alam yang indah dan wisata budaya yang sayang untuk dilewatkan. Buat kalian yang mungkin ingin mengunjungi negara India, tak ada salahnya mengetahui fakta-fakta yang ada di negara ini. Di video ini kita akan membahas fakta-fakta apa saja yang ada di negara India. India tak bisa dijadikan contoh yang baik, perihal kualitas udara dan sanitasi. Negara ini memiliki masalah sanitasi dan pencemaran udara yang tinggi. Bahkan masyarakat India lebih memilih membeli handphone baru, daripada memperbaiki sanitasi yang buruk. Tentu hal ini membuat masalah pada kesehatan akibat kurangnya. Sanitasi terus berulang. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kualitas udara yang sangat kotor, hampir di semua kota besar India. Para polisi di distrik Madhya Pradesh, mendapatkan tunjangan untuk memelihara kumis. Yang dimana semakin tebal dan panjang kumis tersebut, semakin tinggi pula tunjangan yang akan didapat. Ini menjadi alasan mengapa para polisi di sini, berlomba-lomba merawat dan menjaga kumis mereka. Selain itu polisi berkumis, dianggap lebih berwibawa dan ditakuti oleh masyarakat. Di India, bukan hanya manusia yang diwajibkan memiliki identitas. Uniknya, setiap sapi yang ada di India, wajib memiliki identitas jelas seperti nama, foto, dan bahkan kartu identitas. Aturan ini berlaku di salah satu negara bagian untuk mempermudah masyarakat. India dikenal sebagai negara dengan jumlah penganut vegetarian terbesar. Hal ini terkait dengan agama mayoritas yang dianut di India, yaitu Hindu. Dalam Hinduisme, dilarang mengkonsumsi daging sapi. Oleh karena itu, masyarakat India cenderung memilih pola makan vegetarian dan banyak sayur-sayuran dalam diet mereka. Di India, bukan hanya manusia yang membutuhkan relaksasi, ternyata hewan pun juga. Masyarakat India percaya, alam hidup secara berdampingan dari awal diciptakan. Masyarakat India, memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang, termasuk gajah. Di pusat penangkaran gajah seperti Punatoor, kota Eleventiar di Kerala, para pengunjung dapat melihat bagaimana gajah-gajah dirawat dan dimanjakan dengan mandi dan pijatan khusus. Pemerintah India menerapkan kebijakan yang unik, yaitu melarang turis membawa keluar mata uang rupai. Mata uang ini tidak dapat dikonversi di negara lain, dan beberapa negara juga menolak untuk menerima mata uang rupai. Oleh karena itu, penting untuk menukar mata uang India sebelum meninggalkan negara tersebut. Meskipun Hinduisme adalah agama mayoritas di India, negara ini juga memiliki keberagaman agama yang signifikan. Kristen, Buddhisme, Islam, Yudaisme, Sihisme, Jainisme, dan agama-agama lainnya juga diikuti oleh sebagian masyarakat India. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan saling membantu dan menghormati satu sama lain. Sebagai negara bekas jajahan Inggris, tak heran jika banyak masyarakat India yang fasih berbahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di India selain bahasa Hindi. Selain itu, India juga memiliki beragam bahasa dengan 1650 dialek yang berbeda. Di zaman dulu, burung merak bukan hanya dijadikan sebagai peliharaan oleh masyarakat India. Mereka seringkali menyajikan burung cantik tersebut sebagai santapan di meja makan. India, diketahui menjadi habitat asli beberapa jenis burung merak. Dengan daerah penyebaran di sekitar negara-negara Asia Selatan. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat akan burung merak, membuat pemerintah harus mengambil kebijakan. Di tahun 1963, pemerintah mengeluarkan larangan mengkonsumsi burung merak. Dan pada tahun yang sama, burung merak ditetapkan sebagai burung nasional India. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn India adalah negara yang mempesona dengan sejarah, kekayaan budaya, dan keunikan yang menarik. Mengunjungi India akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan memperkaya pengetahuan tentang keanekaragaman di dunia ini. Namun penting untuk diingat, bahwa setiap perjalanan memerlukan persiapan dan pemahaman tentang budaya setempat. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!